Halo Sobat Rai, kembali lagi di Youtube Raihan Channel Oke, dalam video kali ini saya akan kembali melanjutkan mengulas salah satu destinasi wisata di Kabupaten Semarang yaitu Saloka Park Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tarif parkir, lokasi wisata, tiket masuk wisata kemudian kita juga sudah mencoba beberapa wahana yang ada di Saloka Park ini bagi yang belum menonton video pertama, silahkan ditonton dulu ya ini saya kasih rekomendasi di pojok kanan atas atau kamu bisa lihat linknya di deskripsi dan bagi kamu yang sudah menonton video pertama yuk kita lanjutkan reviewnya di Saloka Park ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di video sebelumnya kita sudah menyambangi 6 wahana yang ada di Saloka Park ini nah ini adalah wahana ketujuh yaitu Safari Bocah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wahana berbentuk kereta ini akan mengajakmu bersyafari di antara Taman Bunga dan Rumah Jamur selama 5 menit ada 8 kereta di wahana ini yang dapat diisi oleh 4 orang anak dan 4 orang dewasa pas banget nih buat kamu sekeluarga selamat menikmati selamat menikmati setelah dari Safari Bocah wahana yang ingin saya kunjungi lagi adalah jamur apung nah di jamur apung ini nantinya kita akan menaiki perahu berbentuk jamur nanti akan berkeliling mengitari taman-taman bunga dan tentunya rumah-rumah berbentuk jamur perahu jamur ini dapat dinaiki oleh 6 orang jadi kamu dan keluargamu bisa naik bersama-sama air sungai di sini mengalir secara perlahan jadi aman untuk anak-anak ya lumayanlah buat pemanasan sebelum naik wahana arung jeram nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan lagi sekarang kita menuju wahana yang ke berapa ya berarti yang ke-9 nah di wahana yang ke-9 ini itu berada di area segara perada lokasinya sekitar di area depan tadi ya pintu masuk tapi ke kanan kita pertama masuk tadi kan ke kiri nah ini ke kanan disana juga ada cafe jenju tapi sayangnya cafe nya belum buka alias masih tutup selama musim pandemi di segara perada itu ada 3 spot loh yang pertama itu ada kedai mami yaitu sebuah kedai kemudian ada wahana gonjang ganjing tadi lalu disitu juga ada taman galileo tapi sekarang kita mau mencoba wahana gonjang ganjing ya wahana gonjang ganjing wahana gonjang ganjing adalah wahana yang pas buat kamu sekeluarga di dalam kano yang berputar ini kamu akan melewati jeram sepanjang 360 meter dengan pemandangan area industri pertambangan serta melewati sebuah terowongan bernama terowongan Zulu wahana ini cukup lumayan ekstrim loh jadi saya sarankan selalu berpegangan pada pegangan yang sudah disediakan di tengah ini buat kamu yang mengajak anak-anak tolong selalu diperhatikan ya jangan sampai dia terlempar dari kanau karena di wahana ini tidak ada savu pengamannya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 wahana yang berikutnya seharusnya kita mau ke adu tangkas tapi sayangnya di area adu tangkas ini ternyata dialih fungsikan menjadi resto atau semacam stand makanan jadi wahana ini tidak saya hitung ya selanjutnya saya akan melanjutkan lagi ke area kamayai nah disini ada beberapa wahana yuk langsung saja kita lihat saya mau coba wahana kupu-kupu sepertinya asik juga ya walaupun ini kelasnya masih anak-anak atau remaja tapi tidak ada salahnya kita coba hehehe di wahana ini kita akan diputar-putar beberapa kali nah kita juga bisa mengayuh seperti ini ini gunanya untuk menaikkan kupu-kupunya atau wahananya seperti ini nih nah dia akan naik ke atas gitu kemudian otomatis kalau sudah ke atas akan turun wahana berikutnya adalah tata titik ditujukan untuk anak-anak berusia 5-10 tahun tata titik adalah wahana permainan mobil-mobilan dimana terdapat pula tantangan mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya yang berhadiah SIM dari Saloka Tempark penasaran gimana caranya? makanya kunjungi Saloka sekarang juga oke wahana yang berikutnya adalah semprot-semprot yang suka basah-basahan angkat tangannya dong disini kamu punya misi untuk menembakkan semprotan ke sensor di setiap patung hewan laut itu jika kamu berhasil mengenai sensor itu maka kamu akan mendapatkan kejutan berupa semprotan air jadi bersiap-siaplah untuk sedikit basah-basahan tapi sayang di masa pandemi ini wahana ini tidak dioperasikan kita lanjut aja ya nah disini kita akan menemui sebuah komedi putar disini disebutnya sih komedi kuda laut di wahana komedi putar ini terdapat berbagai macam kuda laut dan mobil yang bisa dinaiki oleh anak-anak berusia maksimal 10 tahun selama 2 menit tentunya diiringi dengan lagu-lagu bertemakan Saloka Tempark lebih seru lagi jika naik menjelang gelap karena warnanya akan dihiasi kelap-kelip lampu cantik disebelahnya lagi ada wahana TKTK tapi saya tidak mau naik ini ya biasanya itu berputar-putar jadi pusing jadi saya skip saja wahana ini kemudian disini itu ada wahana Dakar tapi disini belum dioperasikan lalu di sampingnya rencananya itu akan dibuat istana boneka tapi juga belum dioperasikan kita geser sedikit nanti kita akan menemui wahana pola bocah area bermain ini ditujukan untuk anak-anak berusia 3-6 tahun namun mereka yang berusia 1-2 tahun tetap boleh main kok selagi diawasi langsung oleh orang tuanya ada 15 permainan di area ini mulai dari area mandi bola, cangkir berputar, prosotat, trampling hingga mobil-mobilan wahana yang selanjutnya itu wahana pingwin nah di wahana ini itu untuk anak-anak tapi remaja atau dewasa juga boleh kok menaikinya disini nantinya kita akan menaiki perahu berbentuk anjing laut dengan menyundul bola seperti ini nah disini juga ada lintasan naik turun kemudian nantinya juga akan masuk ke terowongan cukup seru nih untuk anak-anak selamat menikmati yuk kita lanjut lagi pindah ke area araria zona ini adalah wahana untuk remaja dan dewasa di zona ini wahana yang pertama kita temui adalah wahana paku bumi ingin merasakan jatuh dari ketinggian kemudian ditarik ke atas lagi dengan kecepatan tinggi paku bumi adalah wahana yang cocok buat kamu selama 2 menit kamu akan merasakan sensasi ekstrim dan menegangkan sekaligus menikmati pemandangan indah saloka theme park dari ketinggian maksimal 38 meter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pindah lagi ke wahana senggal senggol di wahana ini kamu bisa bermain bersama keluarga atau teman-temanmu selama 4 menitan wahana ini bisa dimainkan oleh semua usia tapi kamu harus memiliki tinggi minimal 120 cm saatnya meluncur di wahana likaliku kamu akan meluncur dari ketinggian 12 meter dengan jalur likaliku dan laju yang super cepat selama 2 menit serunya di wahana ini kamu bisa melihat berbagai wahana lain di sekitarnya sekaligus pemandangan awam di sekitar saloka theme park terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 wahana ini memiliki kapasitas 32 orang yang hanya dapat dinaiki oleh kamu yang memiliki tinggi minimal 120 cm selamat menikmati selamat menikmati wahana yang berikutnya yaitu cinema 3D tapi sayangnya di wahana ini belum siap atau belum jadi masih belum diketahui kapan beroperasinya jadi mungkin suatu hari nanti jika kamu kesini kamu sudah bisa menikmati area cinema 3D ini kemudian di samping cinema 3D itu ada wahana lagi seharusnya tapi saya belum tahu atau belum dapat informasi yang detail dari wahana ini kita sudah menjajal hampir semua wahana yang ada di saloka park ini nah sekarang kita menuju pintu keluar di sebelah kiri pintu keluar itu ada wahana terakhir yaitu Lumbung Galileo nah kita masuk saja ke situ ya begitu kamu masuk akan disambut dengan hell of frame yang berisi 10 ilmuwan ternama dari berbagai negara termasuk Indonesia juga loh sain semakin seru di Lumbung Ilmu Galileo selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Wahana Lumbung Galileo ini cocok untuk menambah ilmu pengetahuan dan berfoto-foto dengan latar belakang dinosaurus dan benda-benda langit lainnya. Lumbung ilmu Galileo ini merupakan unggulan wisata edukasi yang terdapat di Saloka Park. Di wahana ini, wisatawan dapat menggali ilmu pengetahuan. Terdapat juga beberapa spot selfie dengan latar belakang benda-benda langit seperti planet-planet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, setelah puas menikmati semua wahana, sekarang kita keluar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berarti waktu kita datang itu terlalu ke pagian Selain kedai serngenge, di sebelah kiri pintu keluar juga ada toko es krim Kemudian ada toko aksesoris dan souvenir Bagi kamu yang belum sempat belanja di dalam, kamu bisa belanja di sini Dan kamu juga bisa memanfaatkan voucher yang sudah kamu dapatkan Itu pun jika belum kamu gunakan Setelah dari pintu keluar, kita kembali lagi ke halte penjemputan Nah di sini nanti kita akan kembali diantarkan menuju ke parkiran sepeda motor atau mobil kamu Bagaimana? Apakah video ini bermanfaat? Jangan lupa klik tombol like jika kamu menyukai video ini Dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe Dan klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari Youtube Rehan Channel Sampai jumpa di video Youtube Rehan Channel selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax